Tidak benar dan penyesalan warga yang terselubung Ditulis oleh Abu Dayang Al-Makeshari di sewar.com Halo berjumpa dengan Samara di channel TV Jurnal Tak ada manusia yang kekal hidupnya di dunia ini Sudah sangat jelas tak perlu lagi pembuktian yang jelimet Inilah aksioma atau terbukti dengan sendirinya Manusia hanyalah ciptaan sehingga sangat terbatas dirinya Mau menguasai dunia tidak akan lama bisa berkuasa Mau mengumpulkan kekayaan yang tidak habis sampai 13 turunan juga tetap ada masanya Meski begitu ambisi manusia bisa tak terbatas banyak maunya dan tinggi harapannya Bahkan dalam masa pandemi seperti ini saja banyak orang yang berlomba-lomba mengeruk keuntungan Mereka seolah-olah tak peduli dengan negara yang semakin hari semakin terbebani Dan juga hampir tak peduli dengan kemanusiaan Tidak sedikit orang-orang yang merasa paling pintar sehingga merasa bebas melakukan hinaan Lihat saja bagaimana para bocil BEM UI yang kemarin begitu jumawa Merasa paling bisa mengelola negara Padahal kalau mereka yang menjadi pejabat justru negara bisa lebih amburadul dengan pola pikirnya seperti itu Jadi disinilah pentingnya kesadaran yang berlandaskan akal sehat harus digenggam Bahwa harapan boleh tetap ada tapi logis dan penuh rasa syukur Ambisi boleh ada tapi tidak berkentangan dengan hukum alam Cita-cita tetap harus ada tapi tidak melakukan pengerusakan sosial Misalnya bercita-cita ingin jadi gubernur ataupun presiden Tapi merusak sosial kemasyarakatan dengan cara berkampanye brutal Mulai dari jualan agama sampai dengan pecah belah Apapun siasat licik yang dikerahkan semuanya hanya sementara Lihatlah jabatan Anies Belum juga hilang ingatan kita soal kampanye brutal di tahun 2017 Kini jabatannya sebagai gubernur sudah akan berakhir Belum lagi janji-janji kampanye terwujud Kini ia sibuk untuk memburu kekuasaan di Pilpres 2024 Jadi apa yang bisa Anies berikan kepada bangsa ini Kalau hanya mengedepankan ambisinya untuk mendapatkan kekuasaan Namun anehnya kesalahan warga JKT 58 itu seperti adem-adem aja Padahal mereka menyaksikan bagaimana Jakarta semakin amburadul Bansos pun amburadul Kini minta sumbangan kekedutaan Pemerintahan macam apa ini Malu-maluin Orang yang tidak bisa bekerja malah dipilih Rasakanlah Ini semua karena ego tidak ingin disalahkan Maunya menyalahkan Pemimpin soleh? Ah, gak bener Yang bilang gak bener soleh Pasti ada kelainan di pikirannya Pikiran yang lebih ganas dari corona Pikiran yang tak seimbang dengan fakta Amburadul dan semrawut Ahok Manusia langka ulang tahun Semoga panjang umur untuk buktikan ucapan terkenalmu Ditulis oleh Widodo SBDCworld.com Halo, berjumpa kembali dengan suara samara di channel TV Jurnal Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Lewat akun Instagram resminya At Basuki BTP Mengunggah video singkat berisi ucapan terima kasih Atas perhatian, doa, dan dukungan yang diberikan kepada dirinya selama ini Rasanya belum terlambat juga bagi saya Mengucapkan selamat atas ulang tahun ke-55 Dari tokoh nasional yang baru kemarin Tepatnya 29 Juni 2021 Memperingati hari jadinya Hari spesial yang dirayakan Ahok secara sederhana Hanya dengan keluarga terkasih dengan perut sang istri yang nampak membuncit Seperti sedang hamil Bagi saya, Pak Ahok ini tergolong manusia langka di negara ini Terutama dengan keberanian yang ditunjukkannya selama ini Sebagai seorang politisi dan tokoh nasional Sebelum dipercaya menjabat sebagai komisaris utama di Pertamina Pengaruhnya belum juga pudar, malah tambah moncer Usai menjalani hukuman di Mako Brimob Karena kasus yang kita tahu bersama Ucapannya pada akhir persidangan dirinya juga masih dibahas Karena semakin kesini kok semakin terbukti Bahwa orang-orang yang menzolimi dirinya terkait ucapan surat Al-Ma'idah Di Kepulauan Seribu Sedang dipermalukan satu demi satu Ada sebagian dari mereka yang masih hidup dengan rasa malu Kalau masih punya tentunya Tetapi ada yang sudah mendahului Pak Ahok ke pengadilan akhirat Meminjam istilah Risik Sihab yang belum lama ini terucap Saking kuat pengaruh orang Ahok di pentas politik nasional Dalam penjara pun, seorang Risik Sihab seakan tidak bisa melupakan begitu saja Akan sosok gubernur DKI Jakarta Sebelum digantikan oleh Anies Wan Sumbangan Baswedan itu Jangan pernah bandingkan kedua nama ini Karena sekalipun keduanya tergolong manusia langka Tetapi hanya satu yang rasanya layak dikenang Karena kontribusinya bagi negeri ini Ada yang bilang perbandingan keduanya bagi langit dan dasar selokan Ungkapan yang akan bikin merah telinga orang yang dimaksud Tidak benar sih kadang netizen di negeri kita ini Masa bikin perbandingan dengan kualitas dua orang yang tak layak disandingkan begitu? Bok ya cari yang lebih sepadan gitu loh Pertamina yang sempat diolok-olok karena rugi Dibawanya beserta jajaran direksi dan manajemen untuk meraup untung besar Pada penghujung 2020 kemarin Dan yang belum lama ini menggemparkan Sebagai bukti bahwa dirinya ingin menularkan semangat kerja yang terbaik Transparan dan sedapat mungkin tidak memberatkan negara Dihapusnya lah fasilitas kartu kredit bagi jajaran komisaris, direksi, dan manajer di BUMN Yang erat kaitannya dengan produk bahan bakar minyak tersebut Ahok memang manusia langka Para lawan politiknya bahkan Yusuf Kala pun Kalau mau jujur pasti menemukan sisi spesial dari Ahok Yang susah didapati dalam diri orang lain Haji Lulung juga kalau ditanya mungkin kupingnya langsung abang Tanpa harus muterin pasar tanah abang Sebelum mampu menyebut setidaknya satu hal positif dalam diri Ahok Yang sempat membuat dirinya repot ketika Ahok menjadi gubernur TKI Jakarta Kisah Ahok di negeri ini bagai ikan salmon Yang berani menentang arus meskipun nyawanya bisa terancam Agar tujuan mulianya tercapai bagi kepentingan bangsa dan negeri ini Orang ini dahulu dikenal dengan visinya bagi rakyat Jakarta Agar mengalami dompet penuh Tapi otak juga pensiun alias gak boleh kosong Jangan sampai warga Jakarta menjadi lugu dan polos Supaya gak mudah diperalat oleh segelintir orang atau elit politik Untuk mencapai tujuan mereka Ahok, nama yang masih cukup diperhitungkan dalam pentas politik nasional Meski banyak yang menyebut GANS-nya Sudah habis kalau mau jadi calon presiden atau wakil presiden GANS menjadi menteri pun banyak yang menyebut sukar Meski rasanya lebih cocok menyebut kalau ada pihak tertentu yang takut rencana busuknya terbongkar Karena diobrak-abrik oleh sosok yang dikenal berani selama dirinya yakin benar itu Akhirnya sekali lagi saya mau ucapkan Selamat ulang tahun Pak Ahok Jangan lelah mengabdi untuk negeri ini dengan pertolongan Tuhan Semoga Bapak sehat selalu dan diberi panjang umur Untuk melihat ucapanmu yang dulu semakin jelas terbukti Karena Gusti Mboten Sare Begitulah kura-kura Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton